Kepala Satuan Tugas Operasi Madagoraya memastikan dua orang yang tertembak di wilayah desa Astina, Kecamatan Toru, Kabupaten Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah adalah pimpinan kelompok menjahidin Indonesia Timur, Ali Kalora dan Jaka Ramadhan. Tim Madagoraya juga menyita beberapa barang bukti berupa satu unit senjata jenis AK dan beberapa butir amunisi aktif. Dua jenazah yang di jenazah pimpinan kelompok mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora dan Jaka Ramadhan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palu, Minggu Diniari. Keduanya tewas setelah terjadi kontak tembak antara tim operasi Madagoraya dengan kelompok mujahidin Indonesia Timur di wilayah desa Astina, Kecamatan Toru, Kabupaten Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu kemarin. Selain menewaskan Ali Kalora dan Jaka Ramadhan yang selama ini menjadi target operasi, Tim Madagoraya juga menyita beberapa barang bukti berupa satu unit senjata jenis AK dan beberapa butir amunisi aktif. Kepastian kedua jenazah adalah Ali Kalora dan Jaka Ramadhan diperoleh dari hasil identifikasi dan otopsi oleh tim Inafis Polda Sulawesi Tengah. Dua orang ini, jenazah sudah ada di Rumah Sakit Polri, Palu. Yang kedua, Jakarta Ramadhan. Ini orang Banteng ada di sini. Jenazah sudah ada di Rumah Sakit Polri, Palu. Tim Madagoraya bersama tim masih mengejar tersisa DPO yang kini tersisa empat orang. Masing-masing adalah Aska, Naik, Suardin, dan Ahmad Ghazali yang masih berada di dalam kawasan hutan. Dari Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah, Jimi Hendrik, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!